Kepala Jawa, cepat naik, cepat naik, cepat naik, 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 ke sana, beri disi. Kepala Jawa, cepat naik, cepat naik, 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 Sedangkan 6 kapal Indonesia diamankan di Laut Jawa dan Teluk Kupang Kata Adin dikutip dari antara Jumat 10 Desember 2021 Kapal asing asal Malaysia ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu 08 Sedangkan 5 kapal Indonesia ditangkap oleh kapal pengawasan Hiu 04 dan kapal pengawas Napoleon 054 Dalam kurun waktu satu minggu, pihaknya berhasil menangkap beberapa kapal yang melanggar aturan Penindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam menjaga kelautan dan perikanan tanah air Penangkapan ini menegaskan kembali kebijakan Bapak Menteri Sakti Wahyu Tronggono Bahwa kami zero tolerance terhadap illegal fishing baik oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia Ujarnya Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menyebut Bahwa kapal ikan bendera Malaysia dengan nama PFKB 749 ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap tral Saat ini kapal tersebut telah di adhok ke pangkalan PSDKB berlawan Sumatera Utara untuk proses hukum lebih lanjut Ucapnya Sementara itu kapal Indonesia yang diamankan ialah KM Kupang Jaya 1 Yang menggunakan trawl di Teluk Kupang dan 5 kapal yang menggunakan cantrang di Lahut Jawa Langkah tegas ini diambil oleh DITJM PSDKB untuk mengawal program ekonomi biru dan penangkapan ikan terukur Kedepan KKP akan terus melakukan penertiban terhadap kapal ikan asing dan kapal Indonesia yang beroperasi secara ilegal Hingga saat ini KKP mengukapkan sebanyak 163 kapal ikan telah ditangkap sepanjang tahun ini Kapal Indonesia mendominasi penangkapan tersebut dengan jumlah 111 kapal Sementara kapal asing sebanyak 52 kapal Ada pun kapal ikan asing yang ditangkap terdiri dari 25 kapal asal Vietnam 21 kapal asal Malaysia dan 6 kapal asal Filipina Selamat menikmati